adalah teleskop Keplerian. Tapi kita tidak bahas teleskop di sini. Yang kita bahas itu itu loop. Jadi loop itu digunakan untuk melihat bayangan benda kecil menjadi lebih besar. Loop itu dibuat dari denser cembung. Jadi ini gambar A. Ada orang melihat langsung. Jadi sebuah objek yang dilihat langsung oleh mata pada jarak P. Jadi orang ini melihat langsung benda. Kemudian benda, gambar B, sebuah benda diletakkan pada titik dekat mata. Artinya mata normal, ini umur sekitar ya 30 tahun lah. Sekitar umur 30 tahun, jarak terdekat yang paling jelas itu adalah 25 cm. Kalau seumuran kalian itu 20 cm itu masih terang, jelas. tapi ini diambil dari umur-umur 30 tahun lah. Ya 30 sampai 33 tahun. Ini 25 cm. Jadi ini aturannya seperti itu. Jadi ini berdasarkan penelitian. 25 cm. Dan tinggi benda itu adalah kita sebut H. Dan kalau melihat langsung, ini namanya sudutnya theta ya. Jadi kalau jaraknya pada 25, tentu kita sebut theta 0. Nah, kalau menggunakan lensa cembung atau lup, maka bayangan benda yang berada di depan lensa, ingat benda ini harus berada di antara lensa dengan titik fokus. Karena ini ruang satu, maka bayangannya di ruang empat, di sebelah sini. Karena kalau benda melampaui titik fokus, maka bayangannya di sini. Nah, tentu kalau di sini berarti bayangannya nyata. Nah, sedangkan kalau kita melihat lup, menggunakan lup, kita melihat bayangannya di dalam lup itu sendiri. Berarti kita melihatnya di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini, maka bayangan yang kita lihat itu adalah tingginya H aksen. Dengan jarak 25 cm. Mengapa? Karena ini adalah penglihatan normal. Penglihatan normal. Jadi, kita melihat benda tanpa kacamata, elep, tanpa lep, itu normalnya 25 cm. Nah, begitu kita, benda kecil yang kita ingin lihat, menjadi besar, berarti yang kita lihat itu bayangannya, kita ingin menjadi bermata normal, yaitu jaraknya dari lensa dengan bayangnya itu adalah 25 cm. Nah, tentu di sini sudutnya, sudut tinggi benda dengan tinggi bayangan, itu sama dengan teta. Ini sama ya. Jadi ini, dengan ini, dengan ini sama. Jadi, tinggi bayangan dengan tinggi benda, sudutnya dari lensa, yaitu sama dengan teta. Nah, perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lu, merupakan rasio sudut. Jadi, rasio sudut penglihatan melalui lensa, dengan sudut penglihatan langsung. Jadi, rasionya antara sudut penglihatan melalui lensa, dengan sudut penglihatan langsung. Perbesarannya disebut perbesaran sudut, atau perbesaran anguler. Ini kita beri simbol M besar. Kalau perbesaran lateral, jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, itu adalah perbesaran lateral. Variablenya diberi simbol huruf M kecil. Oke. Nah, sudut bayangan dalam retina, melihat benda langsung, melihat langsung benda adalah sudutnya, tadi adalah H per 25. yang kita lihat dari gambar ini. Ya, ini. H per 25. H per 25 berarti kita ambil itu mengabaikan tangennya, sebenarnya tangennya. Tangen, sisi depan sudut, dibagi dengan sisi letak sudut. Nah, ini. Jadi, itu H per 25. Dan sudut penglihatan melalui lensa, begitu juga. tinggi tinggi bayangan dibagi dengan jarak 25, atau tinggi benda dibagi dengan P. Jarak benda ke loop. gitu. Ini adalah sudut penglihatan. Nah, yang terlihat di dalam loop adalah, harus berjarak 25, karena ini normalnya gitu. Dan bayangannya maya, maka di kini adalah minus. Nah, maka di rumus lensa, seper F sama dengan seper P plus seper Ki. Kinya di sini adalah minus 25. Jadi, minusnya sini enggak harum, berarti seper P kurang seper 25. Berarti seper P-nya ini, ini kita pindah ke kiri, bergabung dengan fokus. Jadi, seper P sama dengan seper F plus seper 25. Nah, kalau ini kita gabung dengan penyebut 25 F, maka ini kali silang dengan kali silang, berarti 25 plus F ditambah 25 F. Nah, P. Ini ini seper P. Jadi, P-nya berapa? Ya, kita balik aja nanti. Nah, perbesaran angulernya. Nah, perbesaran angulernya tentu adalah teta per teta nol tadi. Teta per teta nol. Jadi, kita lihat teta per teta nol dari sini. Ya, berarti kita dapatkan H per P per H per 25. Berarti sisa menjadi 25 per P. Nah, P-nya ini seper P adalah 25 plus F per 25 F. Jadi, seper P berarti 25 dikali 25 plus F per 25 F. 25-25-nya habis, berarti sisa 1 plus 25 per F. Nah, ini. Jadi, ini adalah rumusnya. Rumus perbesaran. Nah, perbesaran ini disebut perbesaran maksimum. Karena dilihat lebih dekat dari titik fokus. Jadi, kita lihatnya bendanya berada lebih jaraknya lebih kecil daripada jarak titik fokus. Maka, perbesarannya adalah 1 ditambah 25 per F. Nah, ini. Jadi, kita rumuskan ini. Nah, bagaimana kalau bendanya kita letakkan di titik f? Kalau bendanya kita letakkan di titik f, berarti p-nya sama dengan f. Ya kan? Nah, jadi, kalau f-nya berarti di sini tadi P. Ya tau? Jadi, kita ganti menjadi f, maka rumusnya ini H per F per H per 25, maka menjadi 25 per F. Jadi, rumusnya cukup M sama dengan 25 per F. Jadi, ini 25 per F jika bendanya diletakkan di titik fokus. Nah, itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara bendanya berada di sini dengan pas di sini? Memang kita tidak tahu persis. Ya, kita tidak tahu persis. Tetapi setidaknya, kalau kita memfokuskan sesuatu, berarti akomodasi kita maksimum berarti berada di sini. Tapi, kalau matanya santai, istilahnya melihat secara rileks, berarti itu adalah perbesaran biasa. Nah, itu. Rileks, berarti perbesarannya ini. Nah, coba kita lihat contohnya. Berapakah perbesaran maksimum? Nah, kalau perbesaran maksimum berarti ditambah satu. Pada lensa yang jaraknya, jarak fokusnya 10 cm. Dan perbesaran jika dilihat secara rileks. Ya. Ya. Ini mungkin berapakah perbesaran maksimum? Ini, soalnya ini terpotong ya. Mestinya kalau lengkapnya begini. Berapakah perbesaran bayangan benda? Yaitu, perbesaran maksimum bayangan benda, ya. Pada lensa yang jarak fokusnya 10 cm. Dan perbesaran jika dilihat secara rileks. Itu kalau lengkap. Tetapi kita kan sudah berbicara loop, jadi tidak diungkap itu. Oke, jadi seperti ini. Rumusnya. Jadi kalau ada soal, ditulis saja datanya berapa, rumusnya ini, rumusnya ini, hasilnya berapa. Kan begitu. Oke. Oke. Sebelum mata, ada komentar di loop? Halo? Tidak ada? Tidak ada ya? Artinya kita teruskan, ya. Oke. Saya ke mata. Nah, kita berbicara apa? Nah, itu berbicara bukan biologinya yang kita pelajari, tetapi sifat fisisnya, ya. Nah, tapi kita tetap mempelajari anatominya dulu. Bentuk mata hampir menyerupai bentuk bola dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jadi diameternya bola mata kita itu rata-rata itu. Tapi boleh-bicara tergantung orangnya, ya. Tapi boleh besar, boleh kecil, tergantung orangnya. Dan tergantung orangnya. Bukan pada-pada tergantung bangsa, yang tidak tergantung, karena ada-ada juga. Jangan melihat-lihat karena matanya sisi kecil, belum bentuk juga. Matanya terang, mudah-mudah. Matanya dalam bentuk, ya. Karena ini sisi keseluruhan yang kita lihat. Jadi bagian cakir mata. Kalau kita lihat ini. Ini mata. Ada kornea. Ya, yang di depan ini. Jadi kornea ini yang di depan. Jadi kalau Anda menyentih mata Anda, ini adalah korneanya. Ya, ini korneanya. Ini idex biasnya 1,3 ke 7-1. Berupa serap-serap tipis yang kuat. Tembus pandang. Dan berfungsi sebagai pelindung mata dari gangguan luar. Jadi dari, ya. Jadi yang putih, di kondisi itu adalah kornea. Kemudian ada kus humur. Ya. Yang di depan ini. Jadi ada cairan antara lensa dengan kornea. Ada cairan di depan sini. Nah, kus humur ini. Itu cairan pengisian antara kornea dengan lensa mata. Ini berfungsi memberi bentuk dan kekukuhan pada mata. Jadi di depan sini. Ya. Ada cairan. Itu idexnya. 1,3374. Berarti lebih kecil daripada korneanya sendiri. Kemudian... 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 Ya. Lensa kristal ini. Jadi lensanya ini. Ini lensa. Atau lensa mata. Indeks biasanya 1,440. Berupa bahan bening berserat dan penyal. Yang berbentuk cembung. Ini. Lensa mata berfungsi. Membiaskan cahaya sehingga menghasilkan bayangan yang tajam. Dan jatuh tepat di retina. Ya. Jadi retina ini. Retina ini. Belakang ini retina. Jadi ini. Yang menebat dan menipis. Supaya. Bayangan itu jatuh tepat di retina. Begitu. Bentuk lensa mata dapat menebal atau membiaskan cahaya di retina. Tergantung pada. Tergantung jara-jara benda yang mati. Jadi kalau. Benda jauh kita mati. Maka ini membiaskan cahaya. Tapi kalau benda yang kita lihat itu dekat. Maka dia menebal. Ya. Kemudian. Iris. Ya ini iris. Atau selaput pelangi. Yaitu lapisan tipis di depan. Mata iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil. Jadi ini yang lubang ini pupil. Sedangkan yang ini. Ayam bundar itu adalah iris. Ya. Ini. Jadi pupil atau biji mata ini diatur besarnya oleh bedi. Tapi bergantung pada jumlah cahaya yang masuk. Makanya ini iris ini, iris ini orang. Setiap orang beda-beda ya. Sekecil ini tetapi tidak ada yang sama. Makanya ada orang bisa dideteksi dari matanya. Karena matanya tidak ada. Iris ini tidak sama. Sama dengan ibu jadi kita. Jadi berfungsi mengatur kebesar kecilnya pupil. Juga berfungsi memberi warna pada mata. Artinya apa? Kita tidak pernah mengatakan. Oh itu sana. Ciri-cirinya matanya putih. Tidak. Karena semua backgroundnya putih. Tetapi biasanya kita. Wah matanya hijau. Matanya biru. Begitu. Nah itu. Berfungsi memberi warna pada mata. Jadi kalau kita mengatakan putih, biru, hitam itu adalah iris. Kita tidak pernah. Tidak usah mengatakan. Apa ciri-ciri matanya putih. Semua itu background. Kalau background tidak. Kemudian diambil. Yaitu celah lingkaran. Yang dibentuk iris. Dan tempat masuk cahaya ke retina. Melewati lensa. Jadi ini. Ini besar kecilnya ini. Tergantung cahaya yang masuk. Kalau cahayanya terlalu terang. Maka ini mengecil. Karena ini tidak boleh kelewatan. Di sini. Tapi kalau agak gelap. Ini membesar. Supaya juga cahaya yang masuk. Cukup untuk melihat. Tapi kalau terang baru membesar. Itu silau. Ya. Biasanya kalau terang sekali. Maka kita perkecil. Artinya apa? Di samping pipil mengecil. Penutup mata kita juga. Kepatnya juga kita. Biasanya perkecil. Gitu. Kemudian ada. Fitrus humor. Ini cairan di belakang ini. Ya. Indeksnya 1,336. Lebih kecil lagi ya. Kalau kita lihat. Eh. Ini 1,337,4. Bertindeks biasanya. Yang di depan lebih tinggi daripada yang di belakang. Ini. Cairan bening. Pengisi bola mata yang terlalu. Di antara lesa mata dan retina. Jadi ini penuh dengan cairan di sini. Ini dekat dengan angka air. Kalau air itu kan 1,333. Dengan linea cairan yang sama itu. Hampir dengan sama air. Maka antisipasi. Karena kalau biasa. Kalau orang-orang mungkin tidak jaga-jaga satelah sebagainya. Bisa ada jerti-jerti ulat di dalamnya. Itu. Fitrus humor ini berfungsi yang sama dengan kisumor. Jadi memberi bentuk dan ketukuhan pada mama. Kemudian retina. Ini retina di sini. Ini retina atau selapun jala. Yaitu bagian belakang dinding dalam bola mata. Yang berisi dua jenis sel. Yang sensitif terhadap cahaya. Dan berfungsi sebagai layar. Dan menerima cahaya. Jadi ini. Ada fovea namanya di sini. Ini. Fovea centralis. Yaitu tempat terjadinya penglihatan paling tajam. Di retina. Dan diameternya ini seperempat milimeter. Jadi sangat kecil. Jadi kalau Anda punya mixtar. Ada garis kecil di lu. Yang terdekat itu. Itu satu mili. Nah ini. Lebarnya ini adalah seperempatnya. Jadi. Maka sulit. Dilihat seperempat. Karena satu mili itu saja. Sangat kecil. Tapi fovea itu seperempat. Kecil sekali. Tetapi Anda sudah mati. Karena di dalamnya. Oh banyak ya. Secara optik. Itu secara meneruskan sinyal. Optik otak. Untuk diproses sebagai sinyal. Penglihatan. Nah di sini. Ada dua jenis. Sensitive di retina. Di retina. Yaitu. Batang. Rot. Ini yang warna. Warna apa ini. Kalau yang biru ini. Kerucut. Ini. Jadi. Batang. Yang ini batang. Lebih sensitif pada cahaya. Lebih sensitif pada cahaya. Daripada kerucut. Kerucut. Jumlahnya. Itu sekitar 130 juta batang. Jadi ini jumlahnya. Di dalam fovea ini. Retina ini. Ada sekitar 130 juta. Dan kerucut. Ini. Lebih sensitif akan perubahan warna. Dan cuma ada sekitar 7 juta. Kerucut. Jadi ini jumlahnya sedikit. Tetapi yang memberi warna. Bentunya warna di sini. Maka ini sangat bagus. Untuk penglihatan di siang hari. Maka. Berdasarkan kepekaan yang dimiliki. Maka batang lebih banyak. Berfungsi di malam hari. Karena. Tidak peka dengan warna. Dan dikatakan sebagai penglihatan malam. Sedangkan kerucut lebih banyak. Berfungsi di siang hari. Sehingga dikatakan. Pelihatan siap. Mengenai kerucut. Karena prisma itu kan berbentuk kerucut. Kalau kita sinari. Datang ke sinari. Pada prisma. Akan terurut menjadi. Berbagai macam warna. Maka terbentuknya warna. Itu melalui sen kerucut kita. Tapi kalau batang. Tidak. Menyesuaikan berbagai jarak benda. yang dilihat. Agar menghasilkan bayangan takjam. Pada retina. Dilakukan otot. Silia. Jadi ini. Jadi ini yang menjepit. Lensai ini. Inilah yang mengatur. Tempat tapisnya. Lensai kita. Otot ini menjepit lensa mata. Yang mengakibatkan lensa mata dapat mengembung. Mengembung atau memimpi. Untuk mengubah jarak fokusnya. Adanya kemampuan lensa mata dapat mengembung dan memimpi. Bertujuan untuk menyelesaikan jarak. Fokus lensa. Mata efek. Ya. 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 Ini mungkin kasih begini supayaan ya. Agar jarak bayangan tetap. Proses ini dimakan. Penyesuaian atau akomodasi. Jadi dikatakan berpenglihatan. Akomodasi maksimum atau relaks. Nah inilah maksudnya di situ. Nah sekarang. Penglihatan normal. Mata normal adalah mata yang dapat melihat benda dalam jarak dekat maupun jauh. Bayangan benda dekat atau benda jauh tepat dibentuk di retina. Jadi kalau kita melihat dengan baik benda dekat maupun jauh tetap di retina. Maka penglihatan kita adalah normal. Orang yang tidak mampu melihat benda jauh dengan jelas karena terbatasnya titik jauh. Jadi tidak bisa melihat benda jauh karena terbatasnya titik jauh. Berarti titik jauhnya, titik jauh matanya kurang dari tak berhingga. Berarti tidak sampai sana. Jauh. Tak berhingga. Mata orang tersebut dikatakan neopia. Neop. Berpenglihatan dekat. Artinya rabun jauh. Rabun kabur buru itu benda jauh. Tetapi terang untuk benda dekat. Mata disebut neopia. Atau neop. Berpenglihatan dekat. Bayangkan benda jauh yang jaraknya melebih di jauhnya berada di depan retina. Jadi kalau ada benda jauh. Kalau ada benda jauh, maka dia melihat benda itu bayangannya tidak jatuh di tempat-tempat retina. Tetapi berada di antara lensa dengan retina. Berarti di depan retina. Kenapa berada di depan retina? Karena lensa matanya tebal. Kenapa lensa matanya tebal? Karena kebiasaan membaca atau melihat benda-benda pada jarak dekat. Orang yang kebiasaan melihat benda pada jarak dekat. Berarti lensa matanya menebak. Nah kalau orang itu tidak pernah merelaxkan matanya. Jika pernah melihat benda dekat. Kemudian langsung tidur. Ya kan? Berarti kondisi matanya itu tidak relax. Tidak normal kembali. Memipi. Tetapi di saat dia cembung langsung tidur. Maka menjadi kebiasaan lensa matanya menebal. Karena kebiasaan menebal. Maka dia hanya bisa melihat benda dekat dengan jelas. Dan benda jauh tidak jelas. Maka dia dikatakan bermata neon. Begitu. Oleh sebab itu. Orang yang biasa melihat benda dekat. Beberapa menit kemudian. Harus melihat benda jauh lagi. Untuk menormalkan. Supaya tidak lelah itu mata. Karena kalau lensanya lelah. Itu agak sulit dikembalikan. Jadi kita. 5 menit membaca. Kemudian melihat lagi. Agak jauh. Berarti memipi lagi. Sudah itu melihat lagi. Jadi tidak terlalu kakunan. Begitu. Ada orang yang tidak dapat melihat benda dekat. Yang jelas. Karena termasuknya titik dekat. Titik dekat matanya berada lebih dari 25 cm. Ya kan. Karena ada orang yang tidak dapat melihat benda dekat. Maka orang-orang sebut dikatakan hiperopia. Berpenglihatan jauh. Berarti labur dekat. Karena kabur untuk benda yang dekat. Mengapa? Karena lensa matanya tipis. Jadi kalau lensa matanya tipis. Berarti manjau fokusnya. Jaran fokus matanya besar. Sehingga bayangan jatuh di belakang. Retina. Jatuh di belakang retina. Kenapa dia menipis. Karena kebiasaan melihat benda jauh. Jarang melihat benda dekat. Contohnya adalah pelaut. Pelaut itu biasanya melihat benda-benda jauh. Karena dia melihat angin. Sehingga pergerakan bintang. Atau jangan-jangan. Misalnya perahuat benda. Dia tidak jauh melihat benda air. Karena hampir sekelilingnya air. Sehingga kebiasaan melihat benda jauh. Maka. Lensa matanya. Menipis. Begitu. Dan biasanya lensa matanya menipis. Begini. Begitu. Adalah orang tua. Karena pelaut-pelaut itu tentu orang tua. Kan begitu. Sedangkan yang terbiasa melihat benda dekat. Itu dimulai dari umur kecil. Biasanya begitu. Jadi. Biasanya yang masih muda. Biasanya rabun jauh. Karena kebiasaan melihat benda dekat. Orang-orang tua biasanya. Itu. Rabun. Dekat. Karena biasanya melihat benda jauh. Tapi tidak 100%. Biasanya begitu. Karena tukang kacamata juga. Sudah tua. Bisa saja begitu. Karena selalu melihat benda dekat. Karena apa. Alat-alat jam. Tukang jam. Karena. Benda-benda yang dia biasa gunakan. Benda-benda kesini. Oke. Bayangan dari benda yang lebih dekat. Dari titik dekatnya. Berada di belakang karetina. Disebabkan korna matanya kurang cembung. Artinya menipi. Menipi. Ada pun mata yang tidak mampu melihat benda dengan jelas. Pada jalan dekat. Berada di 25 cm. Mampu jalan jauh. Berada di taberingga. Dikenal dengan presbio. Ini mata tua. Artinya. Dia juga kabur untuk benda jauh. Kabur juga untuk benda dekat. Makanya disebut mata tua. Keadaan ini disebabkan kemampuan korna matanya. Untuk berakomodasi. Sudah berkurang. Sehingga berkembang seiring bertambah tuanya. Seorang korna. Apakah lensa mata dan korna? Dua-duanya berfungsi. Jadi orang. Rabun itu. Bisa karena lensa matanya. Bisa juga karena korna. Contoh ini. Anggaplah ini mata normal ya. Jadi mata normal itu. Melihat benda jauh. Bayangannya aja. Jatuh di retrina. Melihat benda dekat. Bayangannya juga jatuh di retrina. Maka matanya ini normal. Nah sekarang. Penglihatan dekat. Saya sudah ceritakan tadi. Berarti penglihatan dan penglihatan jauh. Nah kita lihat ini. Ini. matanya rileks. Tapi untuk melihat benda jauh. Sudah tidak bagus. Mengapa? Karena bayangannya jatuh di retina. Eh di depan retina. Mengapa jatuh di depan retina? Karena korneanya atau lensanya itu cembung. Kelewat cembung. Sehingga. Jatuh di depan retina. Nah supaya. Bayangan ini jatuh di retina. Maka cembung ini harus dibantu dengan lensa cekung. Nah dibantu lensa cekung supaya bayangannya bergeser. Menjauhi. Kornea lensa ini menjauhi menuju ke retina. Makanya orang yang miop. Harus dibantu dengan. Kaca mata lensa cekung. Begitu. Nah kalau dia sudah memakai kaca mata lensa cekung. Maka benda jauh. Maka benda jauh yang dia lihat. Sudah menjadi. Di titik jauh penglihatan dikatnya. Nah ini. Jadi sudah menjadi mata normal. Jadi dia di mana? Ini bisa 25 ini. Kan normalnya kan 25 melihat. Tanpa kaca mata kita membaca normal 25. Membantu kaca mata itu mengembalikan 25. Begitu. Nah sekarang bagaimana kalau. Orang yang berpenglihatan ke Rabun jauh. Eh Rabun dekat. Nah Rabun dekat. Kalau dia melihat benda dekat. Dia tidak bisa. Karena kebiasanya melihat jauh. Nah maka bayangannya jatuh di belakang. Nah supaya ini bayangannya bergeser. Mendekati retina. Maka dibantu lensa cembun. Begitu dibantu dengan lensa cembun. Bayangannya. Bayangan benda itu berada di retina. Dan orang ini melihat. Dan orang ini melihat benda. Eh bayangan benda ini menjadi normal. Misalnya normalnya 25. Jadi dia melihat seakan-akan 25. Begitu. Atau berapa yang dikendaki. Tergantung kacamata yang dia inginkan. Jadi biasanya kalau kita mau mengunggur kacamata. Kita itu diberikan benda yang mau dibaca. Yang mau dilihat. Pada jarak berapa yang kita inginkan. Tentu tinggal gerakan bau jauh dekat. Mana yang kita inginkan. Itu berarti yang diberikan ukurannya. Nah seperti itu. Kemudian masuk akstigmatisme. Saya tidak mengatakan akstigmatisme. Bukan me itu bukan. Tapi akstigmatisme. Akstigmatisme adalah kesalahan bias. Merupakan masalah bagaimana mata memfokuskan cahaya. Bagi mata akstigmatisme. Cahaya yang datang tidak ke titik fokus tunggal pada retina. Untuk menghasilkan penglihatan jelas. Jadi akstigmatisme itu bisa juga. Karena dia memang sudah rabung. Jauh. Sudah rabung dekat. Atau presbio. Mata tua. Kan bisa begitu. Mengapa akstigmatisme ini muncul? Bisa saja karena korniaknya tidak bagus bentuknya. Penyebab akstigmatisme adalah bola mata yang kornianya tidak teratur. Seperti bola bisbol. Dalam beberapa kasus disebabkan oleh lensa matanya. Bola mata yang kornianya teratur disebut stigmatism. Astigmatis yang disebabkan oleh kornia. Disebut astigmatis kornia. Jadi disebabkan oleh lesa tentu ada. Disebabkan oleh kornia bisa. Mengapa oleh kornia? Karena ada cairan. Jadi kalau kita misalnya membaca baring. Baring ke kanan. Berarti cairan itu. Cairannya cenderung lari ke kanan. Berarti bola mata kornianya nanti agak cembunnya ke kanan. Berarti di sebelah kiri dekat hidung agak masuk. Berarti permukaan kornianya kan terang bagus. Atau kan dia minggu ke kiri baca sambil baring. Berarti cairannya ke bawah. Sebelah kiri menjauh dari hidung. Berarti permukaan kornia itu yang menyebabkan astigmatis. Nah apa akibatnya kalau astigmatis? Kalau dia melihat benda yang seperti berbentu salib. Maka bayangannya. Benda ini tidak jatuh di retina. Tapi ada yang di retina, ada yang di depan. Benda-benda seperti ini. Misalnya Anda melihat kusen jendela. Nah itu kusen jendela kan. Horizontal, vertikal ya. Vertikal, horizontal. Nah kan jendela segi empat. Nah kalau Anda mengamatinya agak lama. Dan mata Anda lelah dan berair. Nah itulah ciri-ciri biasanya awal ciri-ciri astigmatis. Dan itu akan dibantu oleh kacamata silinder. Lensa silinder. Untuk. Jadi ini. Jadi tentu selain astigmatis karena kelengkungan kornia atau lensanya kurang bagus, bisa juga sudah bercampur dengan hiporopia atau miopia atau presbio. Sudah, kedua-duanya mana? Tiga-tiganya bisa masuk. Tapi rumusnya sama. Untuk fokus lensa kacamata yang untuk mata miopia atau hiporopia, pakai rumus yang sama dengan lensa ini. Dan dayanya seperti ini. Seper F. Dengan syarat F-nya harus bersatuan meter. P adalah daya kacamata. Satuannya diopter. Ada yang menulis diopteri. Tapi bacanya diopter. Ya kan? Kalau kita menulis bahasa Inggrisnya tabel. Tablet. Kan kita tidak baca tabel. Tablet. Tapi tabel. Jadi tulisannya diopteri, diopter. Tentu begitu. Tapi banyak buku-buku menulisnya diopteri. Bistinya diopter. Oke. Nah. Rumus ini boleh dipakai. Boleh juga pakai ini. Daya mata. Seperti F mata. Tapi satunya meter. Kemudian daya kacamata. Lensa kacamata. Kemudian penglihatan. Yaitu jarak yang ingin dilihat. Ya. Begitu. Jadi jarak penglihatan mata. F mata. Jara fokus lensa kacamata. Dan jarak penglihatan yang diinginkan. Menginginkan kepada jarak berapa. Itu maksudnya. Kita lihat. Titik dekat mata seseorang adalah 60 cm. Titik dekatnya. Kenapa? What? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa? Saya bertanya. Kenapa ada suara begitu? Kelamaan kita kuliah. Kita kuliah. Iya. Kalau sudah kelemahan. Kita hentikan aja ya. Iya. Oke. Kita ketemu. Siapa? Minggu depan aja. Siapa? Ah? Lanjutkan. Kenapa punya tadi begitu? Mohon maaf Pak. Tadi kaki saya ke jodoh meja. Jadi kesakitan gak sengaja. Minyak ke on. Oke, saya teruskan. Jadi titik dekatnya. Titik dekat. Mata seseorang. 60. Jadi kalau kita mengatakan titik dekat. Berbeda kalau mengatakan titik jauh. Jadi kalau titik dekat berarti dia itu berpenglihatan jauh. Iya kan? Kalau titik dekat. Misalnya titik jauh berarti berpenglihatan dekat. Ini kalau titik dekatnya 60 berarti kan dia tidak bisa lebih kecil dari 60. Berarti kan berarti dia rabun. Rabun dekat ini. Nah, untuk melihat benda dengan jelas pada jarang 20 cm berarti keinginannya ini. Berarti ini tujuannya ingin melihat. Tapi matanya 60. Pertanyaannya berapa panjang fokus lensa atau daya lensa yang diinginkan? Kita masukkan dalam satuan meter. Berarti fokus matanya 60. Yang bisa dilihat paling dekat. Kemudian yang dia inginkan 25 berarti 0,25 meter. Berarti ini dipindahkan ke kanan. Berarti 0,25 dikurang 0,66. Berarti fokus lensanya adalah 0,429. Tolong dicek-cek kebenarannya ini ya. Berarti kalau dicari dayanya masih tetap bersatu anam meter. Berarti seper 0,429. Sama dengan 2,33 diopter. Nah, kalau 2,33 diopter di tukang kacamata itu tidak ada 2,33 diopter. Tetapi diambil terdekat dari kelipatan 1 per 4. Berarti ini 2,33 mana lebih dekat 2,25 atau 2,5? Tentu ini dekat dengan 2,25. Maka kacamata yang diberikan adalah lensa berdaya 2,25. Begitu. Karena belum ada ukuran kacamata yang bisa seperti ini 2,33. Selalu kelipatan seperti berat. Oke. Tapi kalau kita menggunakan rumus, berarti penglihatannya itu kan kemampuannya kan cuma 60. Berarti keinginannya. Kalau dia menggunakan kacamata berarti ini yang bisa dilihat. Tapi bendanya dia letakkan di pada jarak 25. karena dia berkeinginan melihat 25. Jadi dia letakkan bendanya di 25. Tapi bayangan dilihat sesuai dengan kemampuan matanya. Begitu. Maka dia dapatkan fokusnya 42,9 atau sama dengan ini. Nah, ataukah dayanya menjadi 2,33 diopital atau sama dengan ini. Begitu. Ada komentar? Ini masuk kamera. Kamera kita mungkin tidak perlu yang mempelajari kamera. Tapi kalau ini Anda rata-rata punya kacamata yang berkacamata dan menggunakan log-log. Ini soal. Nomor 1. Nomor 2. Untuk lens mata. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Tapi kalau ini sebuah panjang fokus. Cukup satu-satu saja ya. Ini nomor 6. 7 masih berhubungan dengan loop dengan mata. Ini nomor 8 juga. Nomor 9. 10. Ini 10. Nah, ini 1 sampai 10. saya tegaskan Anda cukup dua loop, dua mata. Jadi, cari dari nomor 1 sampai 10. Pilih loop 2 dan yang berhubungan dengan mata juga 2. oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? kalau misalnya itu kita sedang berada di waktu itu kan? Itu saja. Yang harus dikumpul. Harus kumpul. Pering suruh perintah mamu kumpul. Tidak boleh kirim file sekarang. Itu saja. Ini banyak yang tidak kumpul tadi. tolong dikumpul. Karena kalau tidak kumpul nol itu. Permisi, Pak. Saya mau nanya, Pak. perkenalkan saya Atar Penila dari kelas sekarmasi umum saya mewakili kelas C dan klinis A untuk tugasnya, Pak. Kami terlambat untuk mengumpulkan, Pak. Sebenarnya tadi ada beberapa dari mahasiswa tadi yang terlambat untuk mengumpulkan. Apakah kami masih bisa mengumpulkan, Pak? Sudah lewat dari kondosan. Kamu lebih memantinkan orang yang terlambat daripada orang yang tepat waktu. Itu yang perlu diapresiasi orang yang tepat waktu. Bukan menunggu orang yang terlambat. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. jadi ini nomor 1 sampai 10 silahkan pilih. Tapi alat baiknya kalau Anda mengerjakan semua walaupun yang Anda kumpul lupa. Karena nanti kalau ulangan saya tidak tahu saya cepat dari suam mana. kejaran. Oke. Apa lagi? Tapi ini materi kan sudah diajarkan juga di SMA dulu kan mengenai mata. Saya tidak tahu di kelas berapa. Apakah di kelas 2 atau di mana? Assalamualaikum, Bapak. Apa, Anissa? Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Yang tadi itu yang contoh soal yang 5.2 itu kan yang F matanya 60 cm terus itu jika menggunakan persamaan itu data key-nya itu jadi negatif 60. Ya, karena bayangannya kan bayangannya kan di depan lensa. Jadi dia melihat dia melihat sesuai dengan kemampuan matanya. Oh, iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi dia melihat sesuai dengan kemampuan matanya berarti bayangan bendanya sudah di 60. Tapi dia berkeinginan 25. Berarti dia letakkan dia letakkan benda itu di depan lensa 25. Begitu. Tapi dia lihat itu kembali ke normalnya. Baik apa ya? Baik yang miop atau iborob itu kembali ke normalnya. Itu. Itu berarti dan dia lihat. Ada lagi? Oke. Sederhana aja kan. Rumusnya pakai itu aja. Oke. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan saja sampai sekian supaya ada waktu untuk belajar. Karena waktu untuk menyelesaikan soal itu sudah masuk semua. Dua SKS. Ini dua SKS kan? Jadi waktu Anda cukup banyak. Satu SKS itu waktunya 170 menit. Jadi kalau dua SKS 340 menit. Berarti 5 jam 40 menit itu dipakai untuk kuliah dan menyelesaikan tugas. Kalaupun ada praktek di dalamnya ya itu aja. Harus digunakan juga itu. Tapi ini tidak ada praktek. Jadi 5 jam 60 40 menit dipakai untuk menyelesaikan. Jadi jangan menyelesaikan di luar daripada itu. Jadi kalau masih kurang ya belajar terus sampai mencapai 340 menit. Karena itu jatah Anda itu. Berapa SKS diambil sekarang? di semester ini? Semester 1 berapa SKS mata kuliahnya? 20 20 Pak. Nah berarti 20 20 kali 170 menit. Itu untuk satu minggu itu. itulah yang Anda gunakan untuk kuliah, tugas mandiri, tugas terstruktur, praktek, buat laporan, responsi, semua banyak. Selebihnya itu barulah dipakai untuk tidur, untuk santai, untuk makan, untuk mandi, untuk jalan. Jadi jangan belajar kurang dari itu. Karena kalau kamu belajar kurang dari itu, kamu mendapatkan hal yang sedikit. Tapi kalau mau mendapatkan hal yang banyak, maka belajarlah melampaui waktu itu. Karena itulah jatah Anda itu dalam senging. Ya. Oke. Itu maksudnya itu SKS. Jadi kalau praktek, kita lihat berapa SKS prakteknya itu. Kalau prakteknya satu SKS, berarti Anda di laboratorium mulai dari responsi mengambil data, mengolah data, buat laporan, ya 170 menit. Oke. Mikian. Paling lambat, minggu pagi, eh, jumat pagi. Kapan mau tes? Belum siap? Kalau belum siap, kita belajar terus saja. Boleh di belakang baru tes? Boleh. Jadi nanti kalau mau tes belakang, belakangnya boleh. Jadi kapan saja siap, kalau misalnya siap, tanggal sekian, kita siapkan. Oke. Atau mau tanggal 21? Halo? Atau belum? Belum ya? Oke. Kita masih lanjutkan. di alat optik ini satu lagi. Mikroskop. Ya, kita bahas mikroskop. Teleskop tidak perlu. Mikroskop. Kamera tidak perlu. Anda kan tidak jadi tidak menjadi fotografer juga. Anda ini mau jadi apotekar. Oke. kalau tidak ada lagi komentar, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.